Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Masyar dalam acara Salam Pramukat. Kenaikan bendera selama 31 hari kemarin bulan Agustus di FMP, Restituan Nera Putih. Yang pertama apresiasi ini menunjukkan bahwa kita sangat menginginkan bahwa hal-hal seperti ini terus dilakukan. Di tengah-tengah, mohon izin, di tengah-tengah mungkin kurangnya pendidikan-pendidikan berkaitan dengan moral Pancasila, kebangsaan di kurikulum-kurikulum kita, maka kegiatan seperti ini harus kita apresiasi, harus kita teruskan. Di tengah-tengah lagi gempuran zaman perubahan yang mempengaruhi karakteran anak muda, anak sekolah kita ya, yang banyak generasi-generasi stroberi, generasi stroberi ini pintar, cerdas, kreatif, banyak misalnya, indah dilihat, lincah, serba bisa, serba tahu, tetapi kadang-kadang nggak kuat tekanan seperti stroberi kan. Nah, oleh karenanya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah pengimbang, dan mudah-mudahan mereka menjadi agen-agen nanti di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya kita kasih penghargaan, agar mereka terus termotivasi dan kerjaan. Saya kira itu. Pak, hal lain Pak, ini kan, bentar lagi pemupil keadaan ya Pak, himbawan ke KSN sendiri kan? Selalu terus, himbawan akan saya, ini bahkan surat edaran dan lain-lain akan terus kita ulang setiap 2 minggu, 3 minggu, sesuai dengan arahan dari Mendagri, bahwa Pak Mendagri menginginkan setiap PJ itu terus menjaga netralitas, netralitas tidak hanya satu kali saja, fakta integritas diingatkan, surat edaran diingatkan, tetapi kita akan terus ingatkan. Dan kita akan monitor terus pergerakan-pergerakan ASN ini. Karena bagaimanapun juga, kalau kita tidak monitor, kadang-kadang adalah ASN-ASN yang sengaja maupun tidak sengaja, kemudian masih melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko keberpihakan dan lain-lain. Itu kita sadari, karena kan dari ribuan ASN ini nggak mungkin satu persatu kita jamin ya. Mereka juga adalah manusia, punya afiliasi politik, pandangan politik, tetapi kan kalau sebagai ASN harus disimpan. Kuartir ranting yang ada di Kabupaten Bogon, yang 40 kuartir ranting itu masing-masing mengirimkan lebih dari satu orang. Dan mudah-mudahan dengan berpulahnya, bertambahnya jumlah peratih ini, kualitas dari pembinaan dan keperlatihan dari pembinaan ini yang ada di Kabupaten Bogon ini menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Karena otomatis kalau peratihnya bagus, baik, tentu saja akan pembinaannya juga baik. Dan kalau pembinaannya baik dan kualitasnya juga baik, tentu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anggota Pramuka kita yang sudah mendaftar tentunya, karena ini kan internasional ya, bertemu dengan rekan-rekan anggota Pramuka Kepanduan ya di seluruh dunia, baik lewat internet maupun lewat radio, lewat air ya tadi. Jadi saya harapkan ini menambah wawasan, menambah keilmuan, dan tentunya menjadikan Pramuka Kota Bogor khususnya nanti lebih baik lagi dan lebih aktif. Itu harapan saya. Baik Kak, kabarnya ini terakhir ya Kak ya, jota-jota terakhir di kepengurusan kita nih Kak. Ada pesan nggak Kak untuk mungkin di kesempatan lain bisa menyelenggarakan kegiatan yang lebih baik lagi gitu? Ya harapannya tentunya nanti di kepengurusan kuarcap ke depan di 2025 ya, periode 2025 sampai 2029 berarti ya, kepengurusan ke depan ini tetap dilaksanakan, karena jota-jota ini Kak Adi terutama nih polopornya, saya ucapkan terima kasih di kuarcap Kota Bogor yang selalu semangat, dan ke depan ini harus dilestarikan, karena saya yakin ini melahirkan generasi-generasi Pramuka kita yang wawasannya internasional tentunya ya, karena kan berhubungan internasional itu tidak perlu kita berangkat ke luar negeri, tentunya kan sekarang dengan kemajuan teknologi ada internet, ada radio, ini bisa bermanfaat dan saya harapkan ini tetap berlanjut di kepengurusan selanjutnya. Baik Karamat, terima kasih ya sudah hadir, sudah berkenan untuk membuka acara, mudah-mudahan kita dapatkan semua ilmunya maksimal, dan untuk kemajuan Kota Bogor juga pastinya. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih banyak ke Kak Adi yang selalu semangat, walaupun sama kita di Komisi Informasi dan Humas ya, Kak Adi yang selalu semangat di TV Pramuka, selamat TV Pramuka keren, eh selamat TV Pramuka keren, berlanjut terus TV Pramuka sekarang sudah 10 ribuan ya, mudah-mudahan makin bertambah dan makin jaya TV Pramuka, dan tetap berlanjut nanti juga di kepengurusan selanjutnya. Selamat Kak Adi ya, makasih. Kegiatan kami hari ini terkait dengan pencegahan dan bagaimana mengatasi kekerasan seksual yang terjadi disebutkan oleh anak-anak kita, khususnya yang terjadi secara online. Nah, jadi banyak sekali kekerasan seksual yang kita dengar terjadi, semakin banyak, semakin banyak. Boleh dibilang sekarang lagi berudah. Nah, kita sebaiknya orang tua, atau guru, atau kakak-kakak, pokoknya semua orang dewasa di sekitar anak kita, punya tanggung jawab, mengejak. Kita semua dan anak-anak itu itu saling jaga barang. So, intinya anak harus aman, bisa bertumbuh kembang dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana kita semua menciptakan sistem untuk kita semuanya mengajak anak-anak juga, dan untuk saling menjaga. Jadi anak-anak bisa menjaga dirinya, bisa menjaga teman-temannya, dan kita bisa menjaga keluarga kita, dan teman-teman dari anak-anak kita juga. So, itu prinsip jaga barang, dan anak-anak perlu tahu bahayanya apa di seputar mereka, dan bagaimana kira-kira kita sebagai orang tua mampu membangun keamanan anak-anak kita dari kegiatan saksional itu. Itu yang kita ingin membangun dari kegiatan kita. Dari sejujurnya sendiri, apa yang akan diterangkan kerasa? Nah, ini berarti ada perilaku orientasi seksual orang tua, yang, atau bukan, sorry, bukan orang tua ya, orang dewasa, yang perlu kita cermati di sini. Karena banyak pencabulan itu dilakukan oleh orang dewasa. Nah, jadi, kalau memang orang-orang ini sudah melakukan pencabulan, dan dibiarkan, tidak dilakukan sanksi apapun, maka dia akan terus melakukan kepada anak-anak lain. Nah, ini harus ada sanksi yang kuat. Dan sanksi ini tidak harus menunggu dari pemerintah, atau dari pengadilan, atau apa. Tapi sebenarnya, sanksi lingkungan bisa juga. RT, RW, kemudian anggota masyarakat berkumpul, mengajak orang itu untuk menyadari bahwa perilaku seksual ini tidak benar. Dan mungkin membuat surat statement, itu salah satu cara. Jadi, ayo kita lakukan, kalau kita bersama-sama, maka dia harus tahu bahwa, kita tahu. Dan itu tidak diperolehkan. Dan harus ada sanksi. Kalau itu tidak membuat dia jerah, nah, itu bisa kita angkat. Pengadilan. Dari sejiwa sendiri, banyak kesulitan juga dari masyarakat terkait kebukaan. Iya, karena kami kan ada, apa, offline kami ya, helpline. Jadi, kasus-kasus selalu ada ya. Dari situ kan jadi kemuntal. Nah, jadi gimana caranya kita membantu mereka? Be a good support tadi. Sejiwa bisa membantu apa? Supaya secara psikologis, mereka lepas dari krisis itu. Nah, secara pengadilan, atau apa, kalau memang dibutuhkan, hubungan, hubungan yang lain ya, hukum atau apa, kami bisa linkkan lagi, kepada pihak yang lain. Jadi, kami tidak bisa melakukan semua, sampai terjadi, solusi yang sebaik-baiknya. Tapi, intinya adalah, sebab psikologis kita bisa bantu, koran, dan seorang, seberang-baiknya. Jadi, tujuan adanya saya itu, untuk mengatakan kepada orang tua, ataupun guru, untuk, mengajarkan, agar tidak ada, agar kerasan meningkat lagi, kita tidak berikutnya. Sekarang, iya. Dan bahwa, support system ada di dalam, selinggungan sekolah. Ada di dalam masyarakat. Dan itu harus diketahui, dari semua orang. Dan kalau semua orang, mengahami, dan menjadi bagian, dari support system, anak-anak kita, insya Allah, itu para pendapatan, akan jerai, akan, akan khawatir, untuk melakukan, kerasan kepadanya. Ada berapa sekolah, kita? Kita sudah banyak, melakukan ini, karena problem tahun ini, sudah ini tahun kedua. Jadi, tidak hanya sekolah-sekolah, itu juga komunitas-komunitas. ada komunitas-komunitas melayan, ada komunitas, apa itu namanya. Yang menarik, sampah itu apa namanya? Oh iya ya. Ya, karena kami juga, memberikan pelatihan kepada mereka, karena di lingkungan itu pun, kawan sekali. Kalau di kota Bawar sendiri, berapa sekolah? Oke, sekolah, itu tahun kemarin itu ada, itu banyak. ini mungkin yang ketiga. Di kota Bogor? Tapi ini kita akan terus, begitu ya. Dan intinya, mungkin, kita berharap sih, peserta-pesertanya itu, akan menyampaikan lagi, kepada diri yang mati. Masih lah, dari sini akan, kemana dirimu? Iya. Dari kota Bogor, atau pindah kota Lantai? Kita di Jakarta, ada di Jakarta Selatan juga, dan di Jakarta Utara. Sementara itu dulu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa melebarkan ke kota lain, karena resource kami juga terlambas. Ini intinya adalah, ayo jaga barang, dan, Kak, aku menginginkan, justru dari teman-teman luar kawan juga, untuk mempublikasikan ini, sehingga teman-teman yang di luar sana, juga ikut, andil juga, dalam jaga barang. Harapannya, mungkin kita lihat atas, apa-apa yang ada? Karena kita almanis, dari kredatoran. Itu sih, anak-anak kita tidak layan, dapatkan keberasan, apapun. Apalagi keberasan seksual, yang dampak psikologisnya, merafiasi. So, makanya, gak hanya anaknya, yang kita bangun kesadaran, tapi juga orang tua, biu, dan siapapun yang ada di sekitar ini. Itu harapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Andriani, selaku Ketua Alia.com yang ke-8. Alhamdulillah, kegiatan ini, berjalan dengan lancar, diselenggarakan pada hari Sabtu, Sabtu, tanggal 19 Oktober, 20 Oktober, dan nanti penutupan di tanggal 26 Oktober. Alhamdulillah, kegiatan Alia.com yang ke-8 ini, diikuti oleh 106 sekolah dan 3 dojo, dengan jumlah peserta, 1.937 orang. Untuk lombanya sendiri, kami membuka mata lomba sebanyak 24 buah. Harapannya, semoga para peserta bisa melakukan pertandingan dengan baik, menjunjung sportifitas, dan mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga menjadi pengalaman yang berharga buat mereka di masa akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman TV Promka, cukup sampai di sini. Salam Promka kali ini, saya Zahra Masya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Promka. Selamat menikmati.